Mimpi yang sempurna, barangkali kalimat itu yang cocok disematkan untuk para pelaku usaha yang ingin menjual produknya ke luar negeri. Namun seringkali keinginan pebisnis mengekspor produk terganjal dengan banyaknya rintangan dan tidak diiringi dengan niat yang besar. Karena itu, ekspor hanya akan terus menjadi mimpi yang sempurna bagi pelaku usaha tersebut. Akan tetapi sebenarnya apakah pelaku ekspor bisa melakukan ekspornya ke luar negeri? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi. Jangan cuma mimpi, ayo ekspor mulai sejak diri. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Injambi selengkapnya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di Studio 2Jek TV. Kemudian pemirsa yang kedua ada dari perwakilan Jambi Export Center, Bapak Romanda. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam kenal semua. Terima kasih kami ucapkan ke Jek TV telah mengundang kami ke sini. Insya Allah semua apa yang kita lakukan ini bisa berkah dan manfaat. Oke, baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pringo dan juga Pak Romanda yang telah hadir di Studio 2Jek TV. Kita langsung saja membahas terkait dengan dunia ekspor nih, Pak. Tapi sebelum itu mungkin bisa dikasih info ke pemirsa yang ada di rumah nih, Pak. Sebenarnya PT menjulang tinggi ke atas nih, PT apa sih, Pak? Bergeraknya di bidang apa? Perjalanan awal mula terjun ke dunia ekspor nih, seperti apa nih, Pak? Jadi PT menjulang tinggi ke atas ini, kita menginisiasi dari tiga pendiri, ada Peringo, Romanda, ada Yudi. Jadi dari situasi kemarin yang berkembang, COVID, kita melihat banyak peluang-peluang usaha. Kita juga melihat sebagai ekspor merupakan salah satu yang bisa membantu perekomenan Indonesia. Karena kenapa? Karena ekspor itu sendiri merupakan salah satu pendapatan devise negara. Dan juga di mana ekspor itu juga mempunyai peranan penting sekali, Mas Arli. Karena di mana pun juga dari segi contohnya komoditi pertanian ya, jadi petani itu sendiri kita membukakan pasar mereka di luar negeri, sehingga mereka mempunyai kestabilan pasar. Terkadang kan kenapa harga di bawah itu bisa ada permainan tengkula semua, karena pasar mereka terbatas. Jadi dengan adanya kegiatan ekspor ini, kita juga berharap ini bisa membuka akses mereka ke luar negeri. Jadi dengan situasi seperti itu, kita melihat bahwa ada peluang ekspor yang bisa kita jalankan, tapi tentu tidak serta-merta kita langsung mendirikan perusahaan enggak. Kita belajar di salah satu platform, kita dalami apa sih ekspor itu, legalitasnya seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Setelah itu kita mendirikan PT MTK, di mana PT MTK itu memang kita fokuskan untuk ekspor. Terutama di komoditi, di pertanian Jambi, dan juga mungkin insya Allah kedepannya produk-produk hasil UMKM. Ya seperti itu Pak Sari. Oke ini luar biasa nih ya, menarik nih kan berangkat dari pandemi COVID yang semua bisnis, semua usaha lagi jatuh nih Pak ya. Tapi PT MTK hadir mencoba untuk bangkit gitu ya Pak ya. Dan juga ini tentunya bisa membantu para petani untuk menjual komoditi pertanian nih Pak ya. Kalau untuk saat ini sendiri komoditi pertanian yang sudah di ekspor itu apa Pak? PT MTK sampai saat ini progresnya juga sudah cukup signifikan, karena kita sendiri sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di luar negeri. Ada perusahaan di India, ada perusahaan di Dubai. Cuma memang untuk saat ini kita masih baru mengirim produk pinang. Cuma memang ke depannya kita akan mengirim berbagai komoditi Jambi dan UMKM. Oleh karena itu kenapa kita nanti, kita menginisiasi Jambi Export Center, nanti bisa dijelaskan sama Pak Romanda. Itu sebagai wadah dari petani, UMKM di Jambi khususnya untuk kita bukakan akses ke luar negeri. Oke luar biasa. Dan ini kita beralih ke Pak Romanda nih Pak ya, sebagai perwakilan dari Jambi Export Center. Pak mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan awal mula terbentuknya Jambi Export Center nih Pak. Berangkat dari apa nih Pak? Insya Allah saya coba jelaskan ya. Flashback dulu nih, berapa bulan, berapa tahun yang lalu ini. Kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jambi Export Center ini bermula dari tiga anak muda. Tiga anak muda ini memiliki harapan, kemudian cita-cita yang sama. Kemudian ketika mereka berbicara, berharap, mereka itu ingin membentuk sesuatu ini menjadi nyata. Bagaimana caranya? Satu diantaranya tuh dengan kumpul-kumpul. Kami bertiga, seperti yang dijelaskan oleh Pringgo tadi, Yudi, Pak Pringgo, dan saya Romanda. Kami duduk bersama, bercerita apa yang ingin kami buat ke depannya. Bukan saja untuk diri kami, tapi juga untuk keluarga kami, juga untuk masyarakat sekitar. Karena kami itu memiliki harapan, apa yang kami lakukan ini harus berkah dan manfaat. Insya Allah ketika kita sudah berkah dan manfaat, profit itu menyusul. Setelah itu, muncul pemikiran-pemikiran, terutama di bagian Export-Import. Kami ingin itu semua step holder, baik itu UMKM, petani, dan teman-temannya itu bisa bersama-sama membangun. Khususnya itu Jambi terutama. Karena apa? Karena kita lihat belakangan ini, teman-teman itu berjalan sendiri-sendiri. Khususnya itu di bidang Export-Import. Teman kita satu, dua, tiga diantaranya itu masing-masing berjalan sendiri. Ya kita ini berharap seperti satu lidi, kalau kita satu-satu itu mudah patah. Tetapi ketika kita sama-sama bersatu padu, harapan kami di bawah naungan Jambi Export Center, Insya Allah kita menjadi kuat. Ada bergeningnya, baik itu kepada pemerintah, kepada bayar, dan kepada yang lain-lainnya. Lebih kurang seperti itu. Tadi kita berbicara terkait dengan Jambi Export Center nih Pak. Untuk wadah Jambi Export Center ini sudah berapa pelaku usaha ekspor nih yang sudah berhasil di wadah ini Pak? Alhamdulillah sampai sekarang ini teman-teman itu baik dari yang terkait seperti yang disampaikan oleh peringgu tadi, kawan-kawan pinang segala macam, kami sudah duduk bersama, kami sudah pernah diskusi bersama, kemudian kami sudah curahkan pemikiran kami juga bersama, apa sih yang mau kita buat ke depannya? Kemudian bukan saja di bidang-bidang saja, kami kemarin itu sempat pergi ke Rinci, kami berbicara dengan masyarakat di sana, kemudian juga kami juga berbicara dengan pemerintah di sana, kemudian juga bagian keuangan di sana, teman-teman di sana sangat menyambut kita dengan antusiasi, karena ini bukan saja untuk pribadi, tetapi juga untuk bisa bersama. Kemudian kalau ditanyakan berapa banyak, Alhamdulillah itu banyak. Karena kita belum mendata secara real, tetapi secara yang kita lihat bersama-sama itu sangat banyak, baik itu pada tingkatan provinsi, kabupaten, desa, sehingga masyarakat. Oke, jadi Jambi Export Center ini hadir sebagai wadah para petani juga gitu Pak ya, para petani dan juga pelaku eksportir, dan juga mempertemukan dengan buyer gitu Pak ya, di luar negeri. Nah ini luar biasa menarik, yang pastinya teman-teman di rumah yang menonton malam hari ini juga bisa terbuka nih Pak. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan ekspor ini. Kemudian nih Pak, kalau misalnya kita bahas tentang ekspor ini, komoditi yang diekspor itu apakah hanya terbatas, hanya di komoditi pertanian saja, atau PT MTK ini bisa juga komoditi lain yang diekspor? Ya, kalau PT MTK ini sebenarnya semua komoditi bisa, termasuk juga produk UMKM, jadi kita emang ke depannya bersama Jambi Export Center, kita akan mempersiapkan sebuah gudang sebagai hub, jadi agar nanti belitaan dari Jambi Export Center, kan apabila UMKM ini kan tidak mengirim dalam skala besar. Kita usahakan nanti, kita menyiapkan sebuah hub, nanti sebuah gudang, yang dimana nanti bisa produk-produk UMKM itu kita kumpulkan, nanti pada waktu tertentu kita kirimkan. Jadi itu tugasnya PT MTK nanti untuk membuka pasar di luar negeri, Alhamdulillah kalau emang kita ada kesempatan kita membuka kantor di luar negeri perwakilan juga, biar nanti kita aksesnya langsung B2B, kita dari sini langsung ke end user di sana. Jadi goal kita demikian, Mas Hardy. Jadi harga, kalau sekarang kan tata niaganya rata-rata kita ngirim, importer dari sana masuk, dan importer itu rata-rata trader, belum end user. Jadi kita mau sampai ke retail ke depannya nanti, jadi sehingga harga-harga UMKM, harga-harga di petani itu bisa kita angkat perlahan. Itu tujuan kita. Oke, berarti berangkat dari situ, ingin mendapatkan petani juga mendapatkan harga yang sesuai gitu ya Pak ya. Karena selama ini mungkin berjalannya banyak sekali nih, rantai tata niaganya, dan itu yang akan diputus, yang ingin diputus oleh Jambi Ekspor Center dan juga dari PT MTK nih Pak ya. Ini menarik, nanti di segmen kedua kita akan bahas juga seperti apa terkait dengan cara kita mengekspor, dan juga seperti apa karantinanya, berapa lama prosesnya, ini akan kita bahas di segmen berikutnya nih Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda periwara berikut ini. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Injambi. Nah ini menarik ya, tadi kita di segmen awal berbicara terkait dengan latar belakang dari PT MTK dan juga Jambi Ekspor Center nih Pak. Memang berangkat dari tujuannya yang mulia nih Pak ya, mengangkat harga dari petani dan juga mempertemukan petani lah tadi ya, membuka keran ekspor tadi, pasarnya jadi lebih luas nih Pak, sampai ke luar negeri gitu kan. Nah kalau di pertanyaan berikut nih Pak ya, kalau misalnya untuk regulasi dari cara untuk mengekspor nih Pak, itu butuh waktu berapa lama dan prosesnya apa-apa aja nih, alur-alurnya mulai dari petani mungkin Pak, mungkin dari Pak Pringgo bisa menjelaskan nih Pak. Ya Mas Adi, sebenarnya untuk apa, regulasi legalitas itu nggak sulit. Karena sekarang dipermudah dengan perusahaan persorangan juga sudah bisa, tetapi tetap kalau dari pemerintah itu ada NIB, habis itu dia punya akun di apa namanya SKA untuk terbit certificate of origin, itu yang mengeluarkan dari disperindak, terus juga nanti ada CEO, ada apa namanya, pitrosanitari nanti dari pertanian, ada akun-akun tersebut yang harus diisi. Setelah itu nanti kalau sudah terpenuhi itu untuk beberapa komoditi yang di luar lartas, larangan terbatas, itu ada regulasi khusus, kalau komoditi yang tidak masuk lartas itu tinggal jalankan aja. Jadi ketika kita masuk untuk perusahaan yang mau ekspor, itu ada yang mengurus itu namanya PPJK, Perusahaan Pengurus Jasa Kepah Bianan, atau biasa disebut forwarder. Jadi produk kita, kita sudah mulai dari buki kapal, shipping line, itu kita biasanya mengurus PPJK semua, terus ada yang dokumen seperti SKA, pitrosanitari, terus ada health certificate biasa diminta untuk di sana, terus ada beberapa dokumen lainnya, itu yang mengurus PPJK semua. Jadi begitu barang kita sudah loading di kontainer, bisa di gudang kita maupun di mana namanya, di pelabuhan, itu nanti sudah masuk di ke pengurusan PPJK. Dan itu ada, begitu kita sudah itu, kita ada waktu mungkin sekitar satu minggu lah, untuk melakukan sebelum melakukan shipping. Itu kita sudah bisa loading barang, paling cepat. Terus perihal dari petani, kalau kita sendiri misalnya kita belajar di petani seperti pinang, kita melakukan QC di gudang kita dulu, ada orang kita QC, terus kita produksi, baru kita kirim, kita siapkan sesuai standar ekspor. Cuma memang yang jadi sedikit perhatian kami, kalau dengan metode seperti itu kan petani berarti hanya menjual dengan harga tertentu, tapi tidak bisa menikmati hasil yang agak lebih. Makanya salah satu program yang kita gagas melalui desa ekspor nantinya, kita akan menyiapkan petani atau melalui bundes atau koperasi nantinya ke depan, itu untuk mereka siap produksi. Oke. Jadi siapapun nanti ekspor atau membeli sudah dalam kondisi jadi dari petani. Seperti kayak mau yang kita gagas nanti di kerinci itu, untuk kayu manis, selama ini kan petani menjual dalam bentuk raw material seperti batangan itu, itu mereka menjual di apa namanya, langsung ke pengepul, pengepul yang produksi dipotong-potong, padahal itu tidak rumit, dijemur, dipotong-potong, langsung packing. Nah itu yang mau kita pindahkan nanti ke petani. Jadi mereka menikmati hasil, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama Bang Romada nanti. Oke. Nah kalau dari Bang Romada nih Bang, dari Jambi Export Center sendiri program-program yang sudah dilakukan, dan tadi mungkin bisa disinggung juga tadi terkait dengan desa ekspor ya Pak, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman yang ada di rumah nih Pak. Ini seperti apa nih kalau dari Jambi Export Center? Menyambung dari apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, Pelingo, kami itu memiliki program satu di antaranya itu, membentuk desa ekspor. Desa ekspor ini bahasa mudahnya yaitu keinginannya mempertemukan langsung antara buyer dengan petani. Sehingga rantai yang terlalu panjang ini, dari petani hingga ke buyer, yang membuat harga itu melonjak, bisa kita putus. Sehingga buyer mendapatkan harga yang dia inginkan, petani mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, ketika hal ini terjadi, itu yang diuntungkan itu semua pihak. Tidak ada yang dirugikan di sini. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Karena semuanya untung. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan ini? Satu di antaranya itu harus punya wadah. Wadah inilah yang kita beri nama Jambi Export Center. Dengan harapan, semua teman-teman, itu bisa sama-sama berkumpul di sini. Baik dari petani, UMKM, kemudian kooperasi, pemerintah, dan lain-lain. Ayo kita bersama-sama membangun Jambi, khususnya umumnya Indonesia, untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, lebih kurang gitu. Oke. Nah, ini kita berbicara terkait ekspor nih, Pak. Apakah ada kendala selama ekspor barangkali, Pak, dari PT MTK sendiri? Mungkin adakah kendala-kendala yang cukup membuat kesulitan lah untuk mengekspor nih, Pak? Kalau kita sejauh ini, Alhamdulillah, belum ada ya. Dan berharap tidak ada ke depannya, Pak. Cuma memang ekspor ini kan sekarang hype banget, Pak. Anak muda, dengan kemampuan akses digitalisasi mereka, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan player. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu saya ditelepon, ada salah satu temen yang transaksi mereka itu FOB. Jadi FOB itu barang sampai pelabuhan, port, dokumen disiapkan, itu sudah lepas tanggung jawab, tinggal buyer. Ternyata si buyer ini apakah itu scamming atau apa, kontennya itu lepas. Akhirnya dibiarkan dia sampai ke Kembali Port di Dubai. Sudah sampai di situ, sampai apa, hari ini pun sudah sebulan lebih, nggak ada transaksi. Ya, akhirnya Alhamdulillah kita ada hubungan dengan orang di Dubai, perusahaan di Dubai. Mudah-mudahan mereka dalam proses sekarang, Alhamdulillah bisa terbantu. Cuma, apakah yang jadi perhatian untuk teman-teman eksportir, tolong benar-benar diperhatikan hal-hal seperti itu. Karena banyak juga pelaku-pelaku importir di sana itu bermain scam, scamming semua. Mereka bicara seperti ini, seperti itu. Padahal kenyataannya tidak ada. Makanya hati-hati sekali. Kalau alangkah lebih baiknya mungkin siapa transaksi itu minimal ada dana yang dimasukkan, jangan sampai kosong sama sekali. Jadi yang perlu diperhatikan hal-hal seperti itu sebenarnya. Kita harus pelajari detail bayar kita siapa, terus juga background rusaknya seperti apa. Jadi kita menghindari hal-hal itu. Nah ini menarik nih kan. Ini kan tadinya dipikir kira-kira mungkin tidak ada masalah seperti itu kan. Ini bisa terjadi penipuan juga gitu Pak ya. Banyak-banyak. Oke, ini harus hati-hati untuk pemirsa yang ada di Rumandan. Dan kalau dari Pak Pringgo nih Pak, kalau untuk komoditi pertanian yang saat ini di ekspor itu, kalau di sana untuk apa ya Pak? Kalau komoditi Jambi, ini kan kita mulai dari pergunungan sampai ke dataran rendah. Macam-macam. Jadi Jambi ini punya macam-macam komoditas. Kalau fungsi sih masing-masing komoditas itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau pinang, seperti pinang itu kan segmentasi banyaknya dari Bangladesh, India, Pakistan. Dan itu mereka biasa untuk konsumsi itu. Punya biasanya dipotong-potong, punya ataupun juga ada pewarna, dan sebagainya juga untuk farmasi. Produk-produk lain juga banyak sekali. Jadi banyak komoditas yang belum kita olah sepenuhnya. Seperti kelapa, kelapa dalam dan turunannya itu banyak yang belum diolah di Jambi. Cuman ada beberapa kendala seperti kayak apa namanya, kayak fiber, coco fiber, semua itu kan nggak bisa dikirim langsung. Nah itulah nanti balik lagi ke Jambi Expo Center. Itu kenapa nggak bisa dikirimkan? Karena kontainer khusus, nggak bisa itu. Makanya Jambi Expo Center itu nanti duduk bersama stakeholder lain, termasuk pengambil keputusan, pemerintah, mendiskusikan itu. Bagaimana membuka jalur itu, kita mempersiapkan pertaninya, jadi kedepannya bisa semakin besar yang kita kirim nanti, kita ekspor ke luar negeri. Bang Romanda nih Pak, kalau misalnya kita bicara tentang ekspor, kira-kira bisnis ekspor ini menjanjikan nggak sih Pak? Iya. Kalau ditanyakan apakah ekspor ini menjanjikan atau tidak, tentulah jawabannya iya. Kenapa? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan dari luar sana itu, meminta kepada kita di sini. Iya. Satu di antaranya yang pernah kita lakukan, misalkan tadi pinang, kemudian apa yang disampaikan oleh pelinggu tadi, ada kuku fiber, dan banyak produk-produk yang lain itu. Dan itu semua melimpah, khususnya kita jambi. Iya. Bagaimana caranya, barang-barang yang melimpah ini, kita bisa jual, keluar. Satu di antaranya dengan cara ekspor. Dan kita harus sudah sebawahi juga, ekspor ini juga apa yang dicontohkan oleh rusul. Iya. Rusul itu pedagang bukan saja nasional, tapi internasional. Dan kita ingin melakukan itu, dan juga bukan saja kami, tetapi mengajak teman-teman yang lain, ayo kita bersama-sama, kita bersatu padu, baik pemerintah, UMKM, kooperasi, semua yang terhubung untuk membangun jambi bersama. Oke, baik. Ini menarik ya, dari segmen satu sampai dua tadi, sudah mulai terbuka nih Pak. Mungkin teman-teman juga dapat edukasinya, ternyata untuk mengekspor itu, tidak terlalu sulit, sesulit yang dibayangkan gitu ya. Nanti terkait untuk berikutnya, kita di segmen ketiga, nanti kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi, terkait dengan bagaimana ekspor ini bisa, apakah produk-produk jadi, seperti produk-produk ekonomi kreatif, barengkali Pak? Mungkin bisa juga kita bahas nih Pak ya, tapi kita harus tahan terlebih dahulu, dan pemirsa jangan di mana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Anda kembali lagi bersama kami, dalam program Injambi. Nah, ini kita tadi sempat sigung tentang produk-produk ekonomi kreatif nih Pak, kalau tadi kita bahas tentang produk-produk komoditi pertanian, ekonomi kreatif nih juga lagi hype-nya nih Pak. Nah, ini punya peluang besarkah untuk diekspor gitu Pak? Mungkin dari Pak Rumada bisa menjelaskan? Boleh. Ekonomi kreatif itu satu diantara yang mengangkat ekonomi masyarakat. Kenapa? Nama saja, namanya saja ekonomi dan kreatif. Jadi, sesuatu itu dikreatifkan sehingga bernilai ekonomi. Ya, kami bersama PT. Menjulang Tinggi ke atas dan Jami Eksosenter, kami diantara kami juga, komisaris kami Pak Dede Martino, itu memiliki teknologi beliau, teknologi yang dinamakan sanggai. Sanggai itu diantaranya begini, contohnya cabai. Cabai itu bisa dikeringkan dan bertahan selama satu tahun. Tetapi, ketika dia dimasukkan kembali dalam air, di rendam, paling tidak selama satu jam, dia bisa kembali. Bisa fresh lagi. Fresh lagi. Sehingga ketika harga cabai mahal, misalkan ataupun cabai itu sulit untuk didapatkan, kita bisa stok. Itu satu diantara ekonomi kreatif. Atau juga bisa dimanfaatkan untuk sayur-sayuran yang kita keringkan, metodenya sama, kemudian hasilnya juga sama. Dan semua itu mudah-mudahan bisa kita lakukan ekspor. Insya Allah, ke depannya. Ini kan luar biasa nih Pak ya, ternyata ekonomi kreatif itu produk-produknya juga bisa di ekspor nih Pak ya. Ada pasarnya di luar negeri nih Pak? Iya, tentu saja ada. Oke, nah ini bisa membuka mata dan pikiran teman-teman yang di rumah yang ingin memulai ekspor barangkali. Dan juga dari Pak Pringgo nih Pak, sebagai pelaku eksportir ya Pak ya, mungkin bisa di-share seperti apa strategi dan tips and trick lah untuk menjadi seorang pelaku eksportir ya Pak. Kalau untuk menjadi pelaku eksportir, satu, yang paling terpenting itu kita mengetahui dunia-dunia Mas Hanti. Terus kedua, regulasi. Karena regulasi sangat penting sebagai dasar kita untuk melakukan kegiatan. Ketiga, terus pelajari kualitasnya. Kalau itu kualitas sudah memenuhi standar ekspor, sudah memenuhi permintaan pasar, insya Allah itu sudah bisa dipasarkan. Dan permintaan di luar negeri itu macam-macam kok. Tadi seperti di Singgul Bapak Pemada tadi terkait dengan sayur kering, ternyata di Eropa ada permintaan yang kita masuk untuk sayur kering itu. Dehydrated vegetables itu, dan itu mereka kan butuh sekali, karena satu durasinya cukup bertahan lama, kedua, itu yang penemuan dengan metode sangga itu, apa namanya, tanpa bahan kimia sama sekali. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak pernah terpikirkan kan, tapi ternyata kebutuhan itu ada. Jadi termasuk yang produk-produk UMKM itu sangat besar, permintaan banyak juga. Cuman bagaimana kita menciptakannya nanti itu yang sedang kita rumuskan, termasuk salah satu program kita, kita membuat seperti hub, nanti pergudangan, yang memang buruk kita nanti, teman-teman UMKM ini bisa memasarkan di luar negeri. Kita akan mencoba membuka pasar secara langsung, jadi barang-barang yang komoditi, UMKM juga, di Jambi, bisa kita bawa secara langsung ke sana, dan kita pasarkan. Insya Allah, doakan, semoga kita bisa jalankan program-program itu ke depannya. Baik, baik, luar biasa. Oke Pak, untuk dari Pak Romanda nih Pak, dari Jambi Export Center, barangkali bisa dijelaskan mungkin Pak, apa sih Pak modal utama untuk menjadi eksportir nih Pak? Kalau ditanyakan terkait modal, modal itu insya Allah yang pertama itu keyakinan. Kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan, maka sulit untuk dilakukan. Semua yang kita lakukan itu harus kita, dalam mindset kita, maupun dalam hati kita, katakan bahwasannya ini bisa, dan tidak sulit. Tetapi sebelum memulai kita sudah bilang ini sulit, maka sulit yang harus kita hadapi. Makanya dari awal, tanamkan dalam diri, bahwasannya kita bisa dulu, kemudian belajar, seperti apa yang disampaikan oleh teman kita pelimu tadi, belajar, mengetahui. Setelah mengetahui, lakukan. Tidak sebatas tahu. Kalau hanya sebatas tahu saja, tidak dilakukan, ya percuma. Setelah dilakukan, ketemu dengan kendala, maka jangan berputar dengan kendala, dengan masalah itu, tapi cari solusinya. Sebab setiap-tiap masalah, itu ada solusinya. Tiap-tiap jalan buntu, ada jalan yang lain. Kalau mentok, ya belok kanan, belok kiri. Kalau tidak bisa, lompat, itu masalah. Kenapa? Kita itu harus punya prinsip. Tanyakan kepada diri kita, apakah batas itu ada? Jika batas itu ada, maka lampaui. Ketika kita sudah lampaui, tanyakan kembali, batas itu ada atau tidak. Oke, ini luar biasa ya, menarik ya. Dan juga nih, ini kita juga membahas, terkait dengan PT MTK, yang juga berhasil nih kan Pak, melakukan ekspor di masa-masa pandemi, masa-masa sulit ya kan Pak, dan juga mendapatkan apresiasi juga, dari Bia Cukai ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin seperti apa kegiatan kemarin, waktu di Jakarta. Alhamdulillah, PT MTK, karena kita bergerak, dengan tujuan bahwa kita ingin mengajak beberapa stakeholder, yang terkait semua, agar tidak hanya terbatas kegiatan ekspor. Itu yang kita bicarakan tadi, melalui Jabi Expor Center nanti, biar duduk bersama, kita bisa memecahkan permasalahannya, mempercepat, menstimulasi, supaya ekspor diambi lebih banyak. Makanya, setiap kegiatan kita, kita melibatkan banyak pihak, termasuk Bia Cukai, dan Tidak Sertanian, termasuk Pemerintah Indah sendiri juga, kita ucapkan banyak terima kasih, atas dukungannya ke PT MTK. Jadi, dengan kedekatan itulah, yang membuat kita juga cukup dikenal di mereka, dikenal baik dengan mereka, sehingga kemarin juga kita dikasih kesempatan, untuk diundang langsung, sama Gertian Bia Cukai, untuk menjadi salah satu narasumber di sana, dan juga membuka bun di sana, pada kegiatan di Pembiaya Cukai. Jadi, memang, Pak, ada istilah bahwa, kita sudah pada batas masing-masing, untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kita sudah harus bersama-sama, kita berkolaborasi, sehingga kita bisa jauh, cepat bersama, untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi, Pak Serti. Oke, baik. Mungkin dari Pak Romanda sendiri, Pak, apakah ada langkah-langkah ke depannya, untuk Jambi Export Center sendiri, terkait, ya pasti, menghadapi masalah ekspornya, banyak sekali rintangannya nih, Pak, ya, untuk menghadapi semua masalah-masalah itu, mungkin, apa langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh, Jambi Export Center, Pak? Solusi dari permasalahan yang ada, yang kami angkat ini ke muka adalah, Jambi Export Center itu sendiri. Kenapa? Jambi Export Center ini, dengan harapan kami menjawab, dari semua permasalahan yang ada. Satu di antara contohnya tadi, kami itu memprogramkan, akan membentuk, desa ekspor. Desa ekspor itu, yang insya Allah, sudah kita bicarakan, di Kelinci adanya, kemudian, desa ekspor itu, mempertemukan, satu di antaranya, antara petani, UMKM, kemudian, kooperasi, dan bayar. Mereka bisa bertemu langsung di sana, mendiskusikan barang, apa yang mereka minta, kualitasnya bagaimana, jumlahnya bagaimana, dan harganya juga bagaimana. Sehingga, ketika bertemu langsung, mereka bisa mendapatkan, apa yang mereka cari. Nah, kemudian, yang harus kita garis bawah itu, terkait masalah, dan lain-lain itu, seperti yang kita bicarakan tadi, jangan pernah, berputar, hanya pada masalah, tetapi, carilah solusi, dari apa masalah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh saudara, kita tadi, peringgung tadi, kami, itu menginginkan itu, PT, MTK, maupun JEM, 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 Jauh dalam hal ini, begini, bukan saja sekarang, tetapi juga besok, bukan saja untuk kita, tetapi untuk generasi kita yang akan datang, bukan saja di sini, di Jambi, tetapi juga go internasional, itu jauhnya, cepatnya, kita ingin, kita ingin bergerak dengan cepat, anak muda ini bergerak cepat harus, jangan terlalu banyak tidur-tiduran, tidur-tidur itu bagus, tetapi harus, harus ada aktifnya juga, harus ada prioritasnya juga, kemudian, kenapa kita juga harus bersama, karena sukses itu, tidak nikmat kalahnya sendiri, sukses itu, yang nikmat itu bersama-sama, seperti kita duduk di sini sama-sama, bisa ngobrol sama-sama, berbincang sama-sama, jadi, kenikmatan, suksesan itu, maka berbagilah dengan bersama, dan dicicip juga bersama-sama, seperti itu. Ini luar biasa ya, kita bahas tentang ekspor ini, ternyata, dampaknya itu begitu besar ya Pak ya, dan juga untuk para petani, dan juga untuk, semua kalangan nih, bisa merasakan dari manfaat, dari, kegiatan ekspor gitu Pak ya, dan yang pastinya juga, nanti kita akan juga, minta harapannya ke depan, untuk PT MTK, dan juga, pada pemerintah nih Pak, mungkin, seperti apa dukungannya lagi gitu ya, tapi nanti kita akan bahas, di segmen terakhir, dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan bali, setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami, dalam Injampi, nah ini kita sudah berada, di penghujung acara nih Pak, tapi sebelum kita close, mungkin dari PT MTK sendiri, Pak Pringgo, adakah harapan-harapannya ke depan, untuk PT MTK, dan juga harapannya, PT MTK nih, kepada pemerintah, seperti apa dukungannya nih Pak? Terima kasih, jadi harapan kami, MTK ini, salah satu di sektor, dari bisnis ekspor ini, terutama untuk, di daerah Jambi, jadi emang, gul kita, besar kalau menurut kami, jadi kita emang, tidak hanya bermain di, emang kita fokus di hidup, nanti yang bagian dulu, nanti, Jambi ekspor, yang memang beresan, karena kita emang memegang, di sini bisnisnya, jadi kita berharap, dan terus bergerak, ke depannya, untuk membuka pasar-pasar, di luar negeri, mulai dari Asia Tenggara, sampai ke Asia Tengah, dan kemudian bisa berada, wilayah-wilayah lainnya, jadi, komunitas Jambi, maupun, hasilasi produk UMKM, bisa kita pasarkan ke luar negeri, kita bisa membuka, apa namanya, kesempatan kerja, bagi masyarakat, kesempatan bagi, peluang-peluang bisnis lainnya, sehingga, produk perlukan ekonomi ini, bisa memperoleh masyarakat, dan kami berharap juga, dengan PT MTK ini, kedepannya, dengan berbagai regulasi pemerintah, bisa lebih dipermudah, sehingga, siapapun pelaku ekspor, PT MTK, maupun lainnya, juga semakin mudah, dan semakin, lebih menarik, untuk mengerjadakannya, itu menarik. Oke, baik, ini seperti, nama PT-nya sendiri, ya, itu kan sudah mempunyai, harapan yang cukup besar, deh, Pak, ya, menjulang tinggi ke atas, gitu ya, harapannya memang, mudah-mudahan PT MTK ini, bisa berdampak positif, untuk seluruh, para petani, semuanya lah, dari kalangan masyarakat pun, juga terbantu, dan terbuka juga, lowongan pekerjaan, gitu Pak ya, membuka keran, pengangguran ini, lumayan banyak nih Pak, jadi mudah-mudahan, bisa membantu lah, dari PT MTK ini, kemudian, yang terakhir, barangkali, dari, Jambi Export Center nih, Pak Romanda, apa pesan, untuk, pemirsa yang ada di rumah, barangkali, yang ingin memulai ekspor, seperti apa nih Pak, dan kemudian, nanti terakhir, harapannya, Jambi Export Center, seperti apa, oke, seperti yang disampaikan oleh, teman kita dari Peringgo, ini, logo kami, PT MTK, menjulang tinggi ke atas, seperti namanya, kami berharap, bahwasannya, semua yang kita lakukan itu, bisa menjulang, tinggi, ke atas, tetapi, ingat, ketika kita menjulang tinggi ke atas, kaki kita harus tetap membumi, meskipun, kepala kita di langit, kemudian, ini lambang kita, Jambi Export Center, Jambi Export Center, lambangnya Bahtera, Bahtera yang besar, dengan harapan, Bahtera ini bisa menampung, semua harapan yang ada, baik itu warnanya, boleh merah, hitam, biru, segala macam, putih, di dalam satu naungan yang bersama, kita wujudkan impian kita bersama, dengan cara bersama, Insya Allah, apa yang kita dapatkan itu, akan menghasilkan sesuatu yang baik, tapi ingat, dengan cara bersama, karena kita inginkan itu, jauh, cepat bersama, apa yang kita dapatkan itu, harus berkah, manfaat, Insya Allah profit, terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk teman-teman, pemirsa yang di rumah, barangkali, yang ingin memulai ekspor, pesannya, jangan pernah ragu, apapun yang kamu lakukan, lakukan, jangan lupa juga, berdoa, berdoa kepada Tuhanmu, kepada Allah SWT, dan minta berdoa juga orang tua, jangan sampai, doa tidak kita lakukan, hanya ikhtiar saja, tetapi juga, itu harus berkelanjutan, keduanya harus berdampingan, lebih kurang seperti itu, oke, baik, terima kasih, atas ilmunya nih, tadi ya, luar biasa sekali, ekspor tadi, membuka mata dan pikiran kita, jadi lebih, melek, untuk ekspor nih Pak, ini luar biasa nih, Insya Allah mudah-mudahan, pemirsa yang ada di rumah, juga lebih sadar, ternyata memang ada peluang bisnis, ekspor ini cukup besar, apalagi kita di Provinsi Jambi, khususnya, komoditi pertanian juga melimpah, gitu Pak ya, dan juga, memungkinkan gitu ya, untuk, bukan hanya di bidang pertanian, tadi ekonomi kreatif juga bisa, gitu ya, memang ada pasarnya, di luar sana, dan tidak terasa, sudah satu jam, kita menemani, pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya untuk pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi, setiap hari Jumat, pukul 8 malam, hanya di Cek TV, inspirasi kita, akhir kata saya Hardi, dan, mewakili segenap kru, yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax